Puluhan hektare tanaman padi di Jember, Jawa Timur diterjang hujan disertai angin kencang. Akibatnya tanaman padi terendam air sehingga bulir padi membusuk dan petani gagal panen. Tanaman padi siap panen di desa Weringin Teluk, Kecamatan Puger, Kabupaten Jember, roboh dan rusak usai diterjang hujan disertai angin kencang yang terjadi sejak sepekan terakhir. Tanaman padi terendam air sehingga bulir padi membusuk. Bulir padi siap panen menjadi hitam dan merah. Bahkan beberapa tumbuh menjadi tunas baru. Padi pun tidak dapat dipanen dan petani merugi. Terus padinya gimana ini? Ya, karena itu potongnya kurang bagus, hasilnya juga berkurang. Berkurang ya? Ya, berkurang. Kondisinya padi apa itu tumbuh, dukol istilahnya. Terus yang dibawah itu, yang apa pohon yang datang dibawah itu busuk. Nah, itu dampaknya adalah padinya itu kalau dijemur itu apa namanya itu istilahnya kapep ya. Kapep itu kalau diproses menjadi beras itu akan merah. Petani dipastikan rugi besar karena lahan seluas 1 hektare dapat menghasilkan 7 ton, namun saat ini hanya 3 ton. Di desa Meringin Telu, kecamatan Puger, ada 369 hektare tanaman padi. 50 hektare diantaranya roboh dan rusak. Hernawan Mustika, Kompas TV Jember, Jawa Timur Berair Tanayan